PEMUDA Seorang pria parubaya dan seorang pemuda mulai menebang kayu di pagi-pagi buta. Mungkin karena tenaganya sudah tidak terlalu besar lagi, setiap 50 menit si pria parubaya akan beristirahat selama 10 menit lamanya. Sedangkan si pemuda mungkin karena tenaganya yang masih kuat, ia tidak pernah beristirahat sedetik pun dan hanya terus bekerja. Ketika waktu bekerja selesai, si pemuda menyadari suatu hal yang mengejutkan. Hasil kayu yang ditebang pria parubaya itu jauh lebih banyak dari apa yang ia tebang. Kemudian si pemuda tersebut bertanya kepada pria itu untuk belajar darinya. Lalu si pria parubaya itu pun menjawab, istirahat juga merupakan sebuah pekerjaan. Selain bisa memberikan pasokan tenaga yang cukup bagi tubuh, istirahat juga mengasai energi yang kita miliki. Bekerja dan belajar dengan gigih memang bagus, akan tetapi alangkah lebih baik lagi jika disesuaikan dengan beristirahat. Tubuh kita kan juga memiliki batas dan kemampuan tertentu ketika digunakan terus-menerus. Ketika batas tersebut sudah hampir terlampaui, beristirahatlah. Itu adalah cara yang paling baik untuk membuat tubuh kembali bertenaga. Ketika manusia bekerja dengan tubuh yang kuat dan segar, maka hasil yang baik akan tercapai karena dikerjakan dengan lebih semangat. Sebaliknya, jika pekerjaan terus-menerus dilakukan tanpa ada waktu beristirahat, maka tubuh tidak akan mampu menahan rasa lelah dan letih dan bisa menyebabkan pekerjaan yang sedang dikerjakan berantakan. Jadi, beristirahatlah. Terima kasih.